Taunya bang ajam mulut netizen itu kan setajam pisau silet. Apa yang dikatakan mereka itu sama dengan istilah tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Hola netizen yang tercinta. Razma Nasution ngamuk setelah foto dirinya diadit oleh netizen yang berbakti dengan wajah kodok. Sebelumnya Razma Nasution menjadi sorotan setelah berencana melaporkan hakim Tunggal Aiman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Menurut Razma Nasution, hakim Aiman Sulaiman tidak komprehensif dalam memutuskan sedang peradilan Peggy Setiawan. Sehingga putusan hakim Aiman Sulaiman dinilai menggugurkan status tersangka Peggy dalam kasus Pina Cirebon. Tidak hanya itu, Razma juga meminta Polda Jabar untuk kembali memeriksa Peggy Setiawan karena telah memberikan keterangan palsu. Selain itu, keterangan saksi dalam kasus ini tidak konsisten dan membuat kasus Pina Cirebon menjadi rumit. Hal ini lantas menjadi sasaran hujatan netizen yang berbakti yang tidak terima dengan pernyataan Razma. Hingga dirinya banyak menerima hujatan. Razma mengungkapkan dirinya mulai mendapat ancaman dan teror dari netizen yang budiman. Bahkan banyak foto dirinya diedit dengan tidak layak. Ia juga mengungkapkan kekesalannya lantaran netizen yang berbakti mengatakan bahwa dirinya telah meninggal dunia. Razma juga tidak terima jika fotonya di media sosial diedit dengan wajah kodok. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya udah, itu udah resiko sih. Kayak gak ngerti aja netizen Indonesia kayak apa. Apalagi kalau Anda ada di posisi yang berseberangan gitu ya. Udah bener-bener hammer seluruh Rates Indonesia tuh mengharapkan pagi bebas. Sekarang akhirnya malah mau dilaporin leopie. Ya jadilah tuh meme-meme dan segala apa. Ya Allah ku sih sebenarnya, sebenarnya ya sebenarnya ada gak dia yang ngasih tau aku yuk? Secara legal standing, legalitasnya dia tuh sebenarnya membelain siapa. TV-TV ku yongono, diundangi terus ku sajaran kapasitasnya sebagai apa gitu ya. Tapi memang dalam setiap masalah, dalam setiap kasih selalu aja ada yang lain. Yang lain yang nyeleneh tuh selalu ada. Memang berseru-seruan jadinya udahlah terima aja resiko. Ya Allah ku sih. Tapi kalau memang beneran dilaporin, kalian tau kan guys? Kalian tau kan apa yang harus kalian lakukan? Kalau sampai Pak Hakim emang selalu main dilaporin, yang aku lihat sudah bahagia sekali pengajiannya akan membela ya. Pak Hakit atau orang segala macam dipermasalahin. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi gitu, harusnya percara berpikirnya gak konvensional. Apa iya semua orang yang tau Tuhan aku bermasalah? Serius, yakin. Tapi jujur ya, gara-gara dia nih ya, Nah kita se-netizen di Indonesia nih sekarang jadi satu frekuensi, belain sih Farhad Abbas. Jadi apa kita ini? Ternyata satu frekuensi sama Farhad Abbas seumur hidup baru kali ini. Aku satu frekuensi sama Farhad Abbas. Belain ada di pihaknya Farhad Abbas. Oke seru-seru-seru. Lanjutkan kita lihat ke depannya kayak apa. Menghibur sih, menghibur. Bagaimana terjadi seperti apa yang aku sampaikan bukan? Bagaimana terjadi seperti apa yang aku khawatirkan bukan? Menjadi kenyataan bukan? Menjadi bulan-bulanan dipermalukan dan disaksikan oleh jutaan pasang mata. Bagaimana? Masih mau menikmatinya? Semakin sering tampil, maka semakin beresiko. Semakin banyak bicara, maka semakin beresiko melakukan kesalahan dalam berbicara. Maka harus difahami, keadaan belum baik-baik saja. Kebebasan yang didapat itu bukan kebebasan sepenuhnya. Semua kemungkinan serba mungkin. Kebebasan yang didapat ada pro dan kontra. Ada suka dan tidak suka. Bahkan ada begitu banyak yang tidak suka terkait kebebasan yang didapat. Maka semakin sering tampil, semakin banyak bicara. Maka semakin memudahkan pihak-pihak yang sebelumnya tertidur untuk terbangun dari mimpinya. Dan melakukan sesuatu terhadap pegistiawan dan orang-orang di sekitar dan sekelilingnya. Bahkan pihak-pihak yang akan melakukan PK pun setelah tidak langsung akan terkena impact. Maka berfikirlah sebelum melakukan sesuatu. Belajar untuk memilah-milah forum mana yang pantas dan layak didatangi. Tak perlu semua forum didatangi. Maka berfikirlah sebelum bertindak. Berfikirlah sebelum bertindak. Harus paham pula siapa yang dihadapi dan apa yang dihadapi. Pahami itu baik-baik sebelum menyesal di kemudian hari. Rasman Arief Nasution. Lagangan ini selalu muncul di berbagai media. Banyak yang kesal. Banyak yang marah sampai dibuat meme-meme yang lucu-lucu lah tentang Rasman Arief Nasution. Tapi terlepas dari apapun tingkahnya ya. Membuat masyarakat kesal atau menantang netizen dan sebagainya. Harus diakui. Cara komunikasinya bagus. Akalnya banyak. Tidak kehabisan kata-kata. Dalam ruang publik live terbuka dalam berdebat selalu ada aja jawabannya. Tidak ada yang bisa membuat dia diam. Tidak ada yang bisa membuat dia sekabat terdiam. Tidak ada. Itu salah satu kehebaran Rasman Arief Nasution. Itu perlu diakui. Begitupun dia tingkahnya walaupun banyak yang buat kesal. Atau tidak cocok sama pendapat netizen. Tetapi cara penampainya ada terus. Ada aja jawabannya. Ada aja tangkisannya. Nah itu tidak semua orang bisa kayak gitu. Tidak semua orang bisa bicara seperti Rasman Arief Nasution. Intellect. Rasman Intellect. Intellect Rasman. Kalau orang Intellect tuh bicaranya tuh yang sopan, yang elegan, caranya lemah-lembut, gitu. Tenang. Kayak bapak Oto Hasibuan. Itu baru Intellect. Rasman Intellect. Rasman. Rasman is Intellect ya. Kenalan Bang Rasman. Kenalan kita. Intellect Rasman. Baru tahu titang Rasman Intellect ya. Kalau orang Intellect itu, kalau seseorang yang Intellect itu, Intellect smart, berpendidikan elegan. Dia pasti membela orang yang benar. Tidak membela orang yang salah, gitu. Be smart, you know, Rasman. Taunya bang, acam mulut netizen itu kan, setacam pisau silet. Apa yang dikatakan mereka itu, sama dengan istilah, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Ada pepatah mengatakan, seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh itu terlalu banyak. Jadi, kalau semua orang kita anggap itu salah, dan kita yang paling benar, dan egois kita itu muncul dalam setiap perdebat, dan menganggap kita yang paling benar, karena para netizen itu juga pintar. Mereka itulah sebenarnya cermin kita sebagai publik tigur. Mereka yang selalu memperhatikan kita, dan sebaiknya kita jaga sikap kita. Para netizen itu semuanya manusia, bang. Sebaiknya kita introspeksi diri, akan diri kita, seperti apa kita, kenapa orang sampai menghina kita, dan mengatakan kita itu kodok lah, video kemaluan kita dipotong lah, yang muka kita dibilang kura-kura ninja lah, yang dikatakan kita sudah mati lah. Berarti banyak haters-haters kita, yang nggak suka sama kita. Kenapa? Kita juga harus cari tahu tentang diri kita, kenapa orang sampai melakukan penghinaan, mengejek kita, berarti kita itu harus introspeksi diri. Banyak orang yang tidak suka dengan kita, apakah kita terlalu banyak ngebacot, yang tidak berpaedah, dan tidak mendidik sama sekali, sehingga para netizen itu lebih banyak itu ngebully, dibandingkan dengan memberikan sanjungan. Jadi kalau sudah begitu, kita yang harus berpikir, kita yang harus memperbaiki diri kita. Salam kehadiran. Lagian Bang Drasman sih, netizen Indonesia dilawan. Kan udah tahu netizen Indonesia ini terkenal di seluruh dunia, makanya dilawan lagi. Saran saya, mending Bang Drasman pulang ke rumah, lalu ambil kaca, terus ngaca deh. siapa tahu yang dibilangnya itu benar. setelah Peggy bebas, ada beberapa kuasa hukum, khususnya kuasa hukum dari polisi keberatan, kalau si Peggy setiawan ini dibebaskan. Dan keberatan kalau si Hakim Sulaiman ini membuat satu keputusan-keputusan yang tidak bermanfaat bagi mereka-mereka itu, yang udah dikasih amplop dari Ibturudiana. Pertama, Rasman, yang botak gendot badannya itu, yang kayak King Kong, dia keberatan kali kalau si Peggy ini dikeluarkan, dibebaskan. Kalian itu, biar ku kasih tahu sama kalian ya, seluruh penduduk Indonesia, khususnya, para baju coklat, khususnya kuasa hukum polisi, khususnya kalian-kalian lah, yang sudah menerima amplop dari mereka-mereka itu. Di dunia ini ada hukum-hukumnya, lapan hukum yang ada di muka bumi ini. Salah satunya ini satu hukum dari pemerintah, hukum yang sering kalian ucapkan, undang-undang-undang-undang, yang terlalu banyak kali lah undang-undangnya. Nah, nomor dua yang kuajarkan pada saat ini, hukum hati nurani weh, Rasman Botak. Aku nggak kenal sama Peggy Setiawan. Dia kulihat dari mensos aja. Yang ku kasih tahu sama kalian, hatiku ini sakit. Mulut kau itu Rasman Botak, nggak terlalu bermanfaat kali kulihat di Indonesia ini. Mulut kau itu kayaknya sudah menyiksa, semuanya masyarakat miskin. Biar ku kasih tahu sama kalian ya weh, kalau orang miskin itu udah nggak peduli lagi dia dengan hidupnya. Kau ingat nggak waktu Peggy Setiawan kau tangkap? Mati pun nggak masalah, kata dia. Kalau orang miskin ini, ditaruhkannya dalam otaknya itu hukum karma. Kalaupun kau siksa dia di penjara, kalaupun dia... Kau buat, keluarganya katakan kan ada hukum karma. Nah, itu aja masyarakat Indonesia ini. Kalau dikasih amplop, kau selalu membela si Rudiana. Aku ya masyarakat, emak-emak yang jual cabai, meminta kepada kalian semuanya, kuasa hukum polisi, pencari fakta. Oh salah, bukan pencari fakta. Cocoknya kalian pencuri fakta. Ngerti kalian? Aku minta sama kalian ya. Satu, nggak usah lagi kalian ungket-ungket si Peggy yang sudah dibebaskan. Yang perlu kalian kerjakan, si AF, setelah kejadian itu dia manjat, mengambil CCTV. Kalian dengar ini, kalian share. CCTV disimpan. Kau ambil itu CCTV, wey. Kau bukakan biar ketahuan. Ini semuanya, seperti jaringan-jaringan yang sudah disusun oleh si Ibtu Rudiana. Kedua, si Linda. Waktu mereka menjeput si Pina, itu sudah diatur sedemikian rupa. Pertama si Linda yang jeput. Setelah itu si Linda menyerahkan kepada si Mel-Mel. Kau tangkap dia. Jangan yang kau bahas. Orang miskin-miskin yang sekarang kulibangunan kerjanya yang mamanya pembantu. Yang penghasilannya cuma 100 ribu satu hari. Yang makannya pun hanya tiap hari tempe sama tau sama ikan asin. Kau dengar itu, Bota? Belum lagi dengar si Pitria. Ini Pitria sih yang selalu membela si Rudiana. Kau bilang pula harus dikasih apresiasi sama Rudiana. Sewajar-wajarnya, detik ini keluarkan yang tujuh yang masih ada dalam penjara yang udah kau siksa. Keluarkan itu-itu aja yang ku tahu. Masyarakat ini. Kayak gini kali kalian ya, polisi-polisi ya, kalau kau milih kuasa hukum, jangan kau pilih itu si Rasman Bota sama si Pitria. Udah itu jangan kau cari orang pencuri fakta, seperti si Elsa. Berat sebelah. Tapi syukurlah, sekarang ini sudah kayaknya Indonesia ini membuat hukum. Kumpul ke bawah, tajam ke atas. Iya kan? Itu biar kalian ku kasih tahu ya, Hakim Sulaiman itu, Hakim yang berbobot. Kalau lah semuanya Hakim di Indonesia itu, seperti Hakim si Sulaiman, aman semua Indonesia ini. Tapi 99,999 persen, semuanya Hakim yang ada di Indonesia ini, Hakim yang ini. Nah, khususnya Hakim yang 2016, yang menetapkan si orang-orang miskin itu masuk penjara. Terus semua hidup. Inilah otak kalian yang perlu dirubahkan. Oke ya Pak Kapolri, kalau kemarin bilang, kalau ekornya nggak bisa dipotong, kalau kepala ini nggak bisa dipotong, ekornya aja. Copot itu polda Jawa Barat, itu kemampuan masyarakat. Oke lah ya. Salam waras untuk kalian semuanya, baju coklat. Sub indo by broth3rmax